Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2022, Anggaran Belanjo Daerah Sekretariat Kabupaten Lampung Tengah terdapat temuan sebesar Rp600 juta. Laporan tersebut disampaikan saat rapat laporan pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2022 bersama DPRD setempat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat laporan pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2022 bersama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dalam laporan pertanggungjawaban Anggaran Sekretariat Daerah, terdapat temuan BPK sebesar Rp600 juta dalam Anggaran Belanja yang dikelola 11 instansi atau bagian Sekretariat Daerah setempat. Temuan tersebut diantaranya penggandaan alat tulis dan pemeliharaan gedung dan kendaraan dinas. Diketahui Anggaran Belanja Daerah Sekretariat Pemkap Tahun 2022 sebesar Rp78 miliar yang terdiri dari 11 bagian. Dari total Anggaran tersebut, Sekretariat telah menyerap Anggaran Rp75 miliar atau 95 persen. Hasil temuan BPK terdapat kerugian sebesar Rp600 juta dan telah dipulangkan 100 persen kekas negara. Ari Nugrah, kepala bagian perencana Sekretariat Lampung Tengah menyampaikan, hasil temuan BPK tahun 2022 telah 100 persen dikembalikan kekas negara. Kemarin sudah kita kembalikan STS. Sementara panitia khusus laporan keuangan pertanggungjawaban dari DPRD setempat menyampaikan, seluruh OPD akan dipanggil untuk melaporkan pertanggungjawaban Anggaran hasil dari pemeriksaan BPK tahun 2022. Muka dan menyambahkan, hasil dari beberapa temuan tersebut akan menjadi pembahasan dan evaluasi dalam penggunaan Anggaran Belanja Daerah. Bahkan kita agendakan nanti dengan pimpinan setiap hari, puluh satu minggu ini kita akan panggil bagaimana hasil dari tindak lanjut penemuan dari BPK, karena dari masing-masing OPD ini kan didampingkan sama ekspektorat yang ada. Terkait masalah penemuan yang ada, ini kan jadi PR kita bersama, akan menjadi evaluasi kita bersama yang akan kita rekomendasikan tim Anggaran dan DAPD terkait masalah penggunaan Anggaran dengan beberapa pedoman yang ada sesuai dengan peraturan kementerian dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dari Lampung Tengah, Redaksi Sabure TV melaporkan.